Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya nih, beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman kantor kebetulan ada acara ke Blitar, ada acara kantor sih, tapi sekalian saja kita mampir wisata di Blitar, salah satunya adalah kampung coklat, seperti apa sih isinya kampung coklat dan apa aja yang ada di dalam kampung coklat ini, oke kita langsung masuk saja ke kampung coklat, tak bisa dibungkiri, selain karena rasanya yang manis, coklat menjadi salah satu makanan favorit banyak kalangan, karena manfaatnya yang mampu menenangkan, setelah Anda berkunjung ke wisata-wisata di Blitar, banyak ya, wisata di Blitar, salah satunya adalah Candi Penataran, ada air terjun Kirtogalo, Pantai Pangi, wisata Blitar yang satu ini wajib juga Anda kunjungi, sebagai tujuan akhir, sebagai oleh-oleh ya teman-teman, jadi setelah berkunjung ke wisata-wisata di Blitar, sebaiknya kita juga mampir ke kampung coklat, karena kita bisa beli oleh-oleh berbagai olahan coklat di kampung coklat ini, Halo, ketemu lagi dengan saya, hari ini kita lagi di Blitar, ini kebetulan, kita lagi ada acara ke Blitar, dan di sini kita mampir ke kampung coklat namanya, ini kampung coklat di Blitar, jadi kita masuk di area kampung coklat ini, kita di sebuah teman-teman, di pohon-pohon coklat teman-teman, jadi di sini, katanya sih, aku juga belum pernah ke sini, katanya di sini ada bergumunan coklat dan banyak berbagai macam olahan coklat, Oke, seperti apa lengkapnya, kita-kita jadi bisa Jadi ternyata ini memang area yang begitu masuk ini, ya ini bergumunan coklat, jadi semua pohon-pohon coklat di sini, dikemas sedemikian rupa, jadi tempat wisata, Jadi di dalamnya banyak, ada food court, ada teman-teman, ada galeri-galeri tentang coklat, dan ada live musik juga di sini, enak tempatnya adem gitu ya, jadi buat jalan-jalan enak di sini, Nih, kita bisa pegang langsung buah coklatnya di sini, Banyak yang koi, Kan koi-nya gede-gede, ini juga ada yang gede nih, Ini ada coklat galeri, ada apa di dalamnya, Di sini di coklat galeri, kita bisa melihat berbagai macam olahan coklat, Banyak banget, Ini juga ada souvenir, souvenir kampung coklat, Di sini juga ada, apa, film dokumenter, di sini juga ada, apa, film dokumenter, Jadi di galeri Kampung Coklat ini banyak olahan coklat Ini enggak cuma dipamerin teman-teman Jadi kita bisa belanja coklat disini Ini semua olahan coklat ini dijual disini Jadi kita bisa belanja bermacam olahan coklat disini Selain itu juga ada souvenir Mulai dari kaos, pas, kerajinan tangan dan banyak lagi Ini contohnya bermacam olahan coklat teman-teman Harganya baru variasi Ini mau dari belasan ribu sampai puluhan ribu Tergantung jenis olahannya Ini cuma 18 ribu Coklat crispy Oke saatnya belanja oleh-oleh Jadi harganya bervariasi teman-teman Mulai dari belasan ribu sampai ratusan ribu pun ada Nah ini kan Sudah 100 ribu lebih Tadi aku lihat juga ada yang lebih mahal lagi dari ini Tidak tahu mungkin tergantung kualitas coklatnya Perolahannya Disini walaupun tempatnya besar seperti ini Tapi dingin Jadi teman-teman bisa belanja dengan nyaman disini Karena disini dingin Diling api dengan pendingin Souvenir Kita udah belanja nih Nih coba udah belanja Coklat nih Macem-macem Jadi ternyata disini tadinya tuh memangnya Memang sebelumnya tuh kebun coklat teman-teman Jadi kebun coklat disetting selebihkan rupa Jadi apa tempat yang nyaman kayak gini Buat nongkrong, buat makan, buat jalan-jalan Dan udaranya seju banget disini Kayaknya harus kesini Oke tempatnya gimana bro? Menurut kamu gimana bro? Recommended Recommended Masa blam? Disini juga ada area untuk permainan anak-anak Itu ada minibike Atau mobil remote seperti ini Ada juga wahana untuk naik rau karet Menyusuri Sungai kecil Disini juga ada kolam kecil Kalau tempat permainan air anak-anak teman-teman Nah disini Ada prosotan juga Disini juga ada terapi ikan Bagi pengunjung yang ingin relaksasi dengan terapi ikan Disini juga disediakan Dan ini dia cooking class nya teman-teman Jadi Disini bisa belajar atau praktek langsung mengolah coklat disini Jadi teman-teman atau anak-anak yang kesini bisa mencetak coklat Mengolah coklat Disini ada cooking class nya Disini tempatnya cooking class nya Jadi semua area disini Ambil semuanya beratap teman-teman Jadi semua area disini ya semi indoor gitu Semuanya ada atapnya Jadi kalau misalnya hujan tiba-tiba Tiba-tiba gak usah khawatir Oke teman-teman Sampai disini dulu video tentang kampung coklat kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video saya berikutnya Dadah Sampai ketemu di video saya Sampai ketemu di video saya